Terima kasih. Dan harus dijalanin semua sesuai rencana. Basically, in this stage of my life, I have no time for destruction. Won't stop wondering, gotta make this right and paint this whole world right. Get out of the mess I'm in, won't stop wondering, gotta make this right and paint this whole world right. Bye. 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 Bye, happy. Bye. Bye. Kuat? Bapak belum terlalu kuat. Do, ini ya. Kalau almarhum ibumu lihat, dia pasti panggal sama kamu. Pak, jangan lupa yang aku udah ajarin. Smartphonenya diingat kita bisa video call loh sekarang. Iya, nanti kalau misalkan Bapak lupa mencet-mencetkan bisa telepon kamu. Iya, bisa juga. Sini ya, Bapak pulang ya. Kamu sehat-sehat. Pak, kita kan kebawahnya sama-sama. Oh iya, Bapak lupa. Selamat pagi, Bapak. Pak. Pak. Pak pulang ya. Iya, Pak. Sehat-sehat ya, Dok. Iya. Ini mantra buat lanteng jodoh. Buat kamu ya. Iya, Pak. Pak. Isihan, Dok. Ya. Buat, Pak. Pak. Halo. Tekan wengi golek banyu. Duk Gusti paringi jodoh. Ojo nganti melayu. Pak. Demikian Bapak dan Ibu laporan dari Tim Marketing. Oke, good, good. Impressive. Sekarang tim analis, coba jelaskan mengenai strategi plan kuartal ke depan. Sonat siang, hari ini saya akan menjelaskan strategi kuartal ke depan. Jadi untuk kredit bermasalah, saat ini tim kami sedang melakukan rescheduling dan restructuring. Dan tim kami sudah berhasil menurunkan angka non-performing loan dari 5,8% ke 3,2%. Memang nilainya menurun, tapi kita juga tetap harus waspada. Karena saat ini ekonomi makro nilainya sedang tidak stabil. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, good. Sekarang kembali ke pekerjaan. Saya pikir kami melakukannya. Ya, kami melakukannya. Tapi kita punya masalah loh. PT Tekstil Berkarya. Dalam satu tahun terakhir, dia baru bayar 5 bulan. Oh ya, masih macet ya? Ya udah deh, kalau gitu gue coba bikin strategi baru untuk restrukturisasi. Oke, gue tunggu ya. Mbak, jadi gimana? Itu perusahaan kopi oke banget loh. Lagian kreditnya juga bagus. Udah terlalu banyak deh produk kopi. Coba lo cari sesuatu yang kreatif gitu. Nih kayak ini nih. Sini lihat. Nih PT Scorpio Jaya Makmur. Mereka oke banget loh. Udah ekspor racun kalah jengking ke Meksiko. Yang kayak gini nih yang mau gue lolosin. Jangan salah mbak. Ini tuh emang perusahaan kopi. Tapi produknya beda. Mbak udah cobain belum sih sampel yang aku kirimain ke rumah? Hmm, enggak. Dibawa bapak buat oleh-oleh. Yah, yaudah deh. Nih, coba ini aja. Jadi, ini tuh kopinya dilapis sama coklat. Enak banget deh mbak, swear. Aku semalaman sampe gak bisa tidur makanan ini. Cobain dong mbak. Mas mbak tau ya, minggu lalu gue tolong weekend. Aku dari party ke party yang lain gak perlu tuh yang namanya halime-halime. Pakai ini udah nendang. Hmm. Ya udah, ntar aku pikir-pikir dulu deh. Tapi beneran ya mbak. Dibantuin. Ini tuh lagi ngehits banget loh mbak. Temen-temen aku aja abis pada nyobain langsung pada suka. Iya, iya. Ntar aku kabarin. Makasih mbak. Hmm. Ndra. 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 Kamu tuh dimana sih? Kredit kamu kok masih macet? Kamu jangan tenang kerja. Tidak. 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 Kau harus ngomongnya. Tidak. Kau mau, aku ngomong. Dia sangat sibuk dengan party politik ini. Mau jadi politisi, kredit masih macet. Udah ah, aku balik kerja. Wah, kok langsung pergi? Kamu beba, kok masih keren nih? Bebimu a father all day? When am I gonna meet him? Hmm, not anytime sih. Not now, it's not the right time. Udah. Wih, kalo diliat gimana? Gak mungkin sayang. Kamu nangis ini pada rajin kerja. Gue malak. Hah? Mau ngerokok juga lo? Gue juga abis ngerokok. Sejak kapan deh ngerokok? glaube, aku di sini. Tiba. Bersambung. Tiba. 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 sebagai VP siapa? Pak Sigit bagus. Pak Wahyu juga oke, Bu. Kenapa ya cewek-cewek itu? Kalau dikasih pertanyaan seperti itu, jawabannya pasti rekomendasiin orang lain. Padahal kamu tuh, you're a good banker. You have such a solid team. Kerja kamu baik, selalu achieve target. So, why don't you nominate yourself? Saya, Bu. Iya dong. Saya tuh maunya kamu yang gantiin. Saya mau lebih banyak perempuan di top level management bank kita. Ya, kalau ibu percayaan ke saya sih, saya siap, Bu. Nah, gitu dong. Yang pede. Saya bingung deh sama cewek-cewek zaman sekarang. Kenapa sih gak pedian banget? You deserve it. Thank you, Bu. Kalau ibu percaya sih, saya yakin pasti bisa. Oke. Tapi jangan bilang ke siapa-siapa dulu ya. Let's just keep this between us. Oke? Ya, Bu. Thank you, Kanti. Oh my God, this is the sign. Halo, calon pengantin. Kanji, ku lupas banget si nelfon. Karena koko gue tiba-tiba ragu ya. Hmm? Ragu kenapa? I don't know. Tiba-tiba energi gue drop kayak pengen berantakan lagi. I'm scared, Kanti. Lo tau kan, gue bukan tipe orang yang bisa komitulam pernikahan. Udah deh, gak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Gue udah capek-capek nganterin lo ke ahli nomorologi, Feng Shui, sampai yang bisa ngitungin getaran-getaran apa tuh kosmis biar lo kuat hari ini. Mestinya udah oke dong. I know. Emang dua hari ini tuh waktu-waktu yang paling pas sama getaran kosmis di universe gue. Tapi kena vibrasi negatif banget ya. Eh, itu mah otak lo aja yang halu. Aduh, mana gak suka nangkepala gue busing banget lagi. Oh, oh, oh. Apa, jangan-jangan hitungannya kurang holistik ya? Ini mah bukan holistik. Yang gini-gini nih, halustik. Udah, lo jalanin aja dulu seharian siramannya. Mungkin lo gugup aja. Yah, yang tenang. Lancar-lancar ya, siramannya. Ntar subuh-subuh deh gue kesana. Ya, hari ini aja dong, please, ya. Gak bisa ini, kerjaan masih banyak banget. Malam ini deh, please. Kinip tempat gue, please, please, please. Ya, lihat ntar. Tidak bisa ini. Terima kasih. Terima kasih. Wah kabur. Kabur beneran lo. Gila deh Nick. Lo gimana bisa masuk tadi? Tidak gue guna kunci loh. Terus? Malo udah nih nyariin gue. Jangan kasih tau deh gue disini. Malah bang. Iya lu dah, gue lagi serius juga. Gue aja deh. Indra. Kamu tahu banget sih. Eh tunggu dulu. Enggak, enggak, enggak bisa. Ini serius. Apa yang terjadi? Gua kabur. Udah gak usah nangis. Abis kata-kata lo tuh nyakitin banget. You like a sister to me. Harusnya kan lo ngertiin gue. Ya tapi gak besoknya kawin terus kabur dong. Ya kan emang gue awal ragu sama Niko. Lo sih gak ngerti rasa dijodohin. Ya kalo ragu ngapain lo pacarin? Lo terima lagi lamarannya. Kan aneh. Makanya gue tuh gak pengen terusin kesalahan. Terus ya. Pas akhir kembangnya tuh nyiram badan gue. Badan gue langsung begeter. Gue langsung keinget lah cita-cita gue. Gue kan masih pengen ke India, ke Tibet. Gak bisa kalo gue nikah. Yaudah tapi gue tetep ya bilang sama nyokap lo. Gue telpon sekarang. Jangan jangan jangan. Lo kayak gak tau nyokap gue aja sih. Please. Gue stay disini sehari ya. Besok gue cabut kok. Terus lo mau kemana? India. Gila kali ya. Poka gue harus pergi. Gue harus nangin diri sendiri. Mungkin ntar tiba lah saatnya gue dapet jodoh yang tepat. Untuk gue siap. Nih. Endingan nih ya. Mantra enteng jodoh buat lo aja. Tuh. Apaan sih? Ini melati buat gue aja deh. Kasian orang udah ngeronce. Susah susah. Nih coba lo liat siapa yang nelfon gue. Oh my god please jangan bilang gue disini. Please please please. Tante. Halo Tante. Ganti. Miki hilang. Hilang? Hilang gimana Tante? Tante gak tau kemana. Abis siraman dia udah gak ada di kamarnya. Pergi. Minggat. Padahal acaranya kan masih panjang. Masih ada acara sukeman sama keluarga. Terus abis itu dia harusnya langsung dipayas. Semua itu udah diatur supaya sempurna dan cepat waktu. Tapi pasti tungguin Adi Adrian buat acar. Ternyata dia gak ada di kamarnya. Kata Simbok anaknya kabur naik ojek. Coba kamu bayangin deh. Tante tuh udah pesenin kebaya dari Didi Budiarjo. Terus Tante minta Rinaldi Yunardi siapin hotpiece yang paling oke banget. Itu loh yang dipake badona di Medgala. Eh kalo sampe besok ternyata anaknya ngilang gimana? Malulah Tante sama semua orang. Terutama sama orang tuanya si Niko. Niko udah tau Tante? Ya belum. Makanya Tante nanya kamu dulu siapa tau dia ada disana. Kalo ada kan mau Tante suruh pulang. Niki gak ada disini sih Tante. Kanti juga baru pulang kerja. Yaudah deh. Tante mau telpon mamanya Niko dulu biar besok gak malu-maluin. Oke Tante, hai. Oh kasihan mami. Ya iyalah kasihan. Lu juga. Itu siapa? Kok bisa ada nyariin gue? Please bilang gue gak ada disini ya. Please please please. Uh parna banget sih. I heard somebody's getting a promotion. Thank you. Kamu. Kamu dengar dari siapa? Udah bocor berarti ya? Ya, well good news spreads fast. Eh, tapi kamu gak boleh bilang siapa-siapa dulu ya? Ya gak lah. Nggak kenal juga. Aw thank you so pretty. Hei. Lihat nih. Aku pilih ini buat Niko dan Nikki's wedding vessel. Of course Ash. Ya. Tahu gak? I feel like Nikki doesn't like me. Aku udah lama jadi pacar kamu kan? Tapi aku gak dikasih seragam. Pengen banget dikasih seragam. Lu ngapain disini? Kawinannya batal. Apa? Lu gila ya? Terserah mamah tahu tentang ini? Kamu gimana sih? Kamu teman terbaik. Kamu tahu apa? Kamu harus kembali rumah sekarang. Kalau dia mau kabut, terserah. Tapi jangan biarkan dia dapur. Kamu masuk ke buruk ini. Halo, aku disini. Rumah-rumah dia kok yang nyolet. Ya, well. Aku teman-teman. Kamu tidak ada kemungkinan untuk beritahu aku apa-apa. Ya, tapi kamu harus... Berhenti, berhenti, berhenti. Kenapa sih berantem lho? Ya duduk. Oh my god. Udah deh. Aku tidak ada waktu untuk hal ini. Ya udah. Kalau gak ada waktu pergi aja sana. Ya udah. Baik. Good. Bye. Miki. Jangan gitu dong. Indra udah benernya tahu. Ya bodoh. You're too much. Indra. This is a mistake. Kenapa dia gak cari hotel aja? She can afford it. I know, tapi Niki tuh udah bantu aku banyak. Masa kayak gini aja aku gak bisa bantu? Yang bantu kamu kan keluarganya. Kanti bayangin aja deh. Mereka udah nyambarin 5 ribu undangan. Sewain CHCC. Tiba-tiba cancel. Ya tapi kalau mereka belum siap, kawin mahal-mahal terus ujung-ujungnya cerai. Aku gak ngerti kenapa ya. Tiba-tiba kok kita jadi ngomongin ini. Biarin aja. Ini tuh urusan mereka bukan kita. Oh gitu ya. Then you and me both have different values. Kenapa jadi ngomongin ini? Ini tuh masalah mereka. Jangan bawa-bawa kita dong. Beda. Terserah deh. Aku cabut. Tiba-tiba. 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 Hmm. Tambahan hentas Peti Pienseman! 隊 Cikai Sang's you! Bang. 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 Udah cukup lo apa? Nah lo ngantor? Ya gak jadi cukup lo Ini rumah gue lo main sih Titik ini itu center deh rumah lo Tapi aliran energi itu blokir gara-gara meja kerja Maka ya gue buka biar ngalir Tapi ntar balikin ya Iya Eh ntar lo jadi pindah kan ke hotel siang ini Iya Pawel Makasih ada nampung gue Apa kabarin hotel dimana? Daaah Menurut data yang sudah saya peroleh Menurut data yang sudah saya peroleh Value bisnis dari PT Tekstil Berkarya Tuh Kanti Ya bu Kamu bukannya cuti? Oh gak jadi bu Oh udah masuk aja kalo gitu join us Duduk Kanti Lanjutin Perusahaan ini hampir tidak ada aktivitas bisnis Terus kolateral tambahannya juga tidak bernilai ekonomis Kalo udah kayak begini ya Kreditnya udah macet Siapa yang mau tanggung jawab? Hmm? Ini bukan uang kecil loh yang kita omongin 25 M Maaf bapak-bapak Ibu Pemberian kredit ini sepenuhnya tanggung jawab saya Tapi saya rasa ini masih bisa diperbaiki Jadi nanti saya akan turun langsung Untuk menyelesaikan permasalahannya Ada lagi? Itu saja Udah Halo Gimana sayang? Ya aku minta maaf Tengok Aku bercakap dengan kakakku Udah Udah Tenang aja Kakak kamu tuh ya Katanya mau fix this fix that Ngegampangin aja terus Aku tuh gak pernah loh Setahun pertama udah kredit macet Lagian semuanya juga kayaknya tau deh kita pacaran Jangan parno sayang Kalau mereka kehilanganmu Mereka akan kehilangan Mereka akan kehilangan Kau adalah aset yang terbesar Gak gini-gini nih yang aku gak suka Kesel tau gak? Etika kerja aku jadi diraguin Pasti gara-gara Dito kemarin ketemu Comel banget menurutah Masa sih Dito gitu Waktu dulu aku ngajukin kredit Dia ikut bantu ngepush kamu Ya iyalah baik Dia naksir sama kamu Bu malah nyariin aku udah ya. Udah. Hmm, ada yang vegan lah ya. Halo mbo, mbo udah sampe? Oh udah mbo turun aja dari lobi aku di kolom renang. Ya aku tunggu ya mbo, makasih. Non, Noniki, mbo. Mbo makasih ya mbo. Aduh, mbo bingung non. Bawa baju yang mana, dibawa aja semua sama mbo. Ada minyan, ada itu. Semua-semua dibawa non. Makasih duduk, duduk. Ya ampun non, non. Semua orang bingung nyariin non. Non, non. Tenang mbo, aku aman kok. Baik-baik aja ini rahasia kita berdua ya mbo. Jadi non mau tinggal di hotel terus gitu. Aku bisa kok, kan udah aku jelasin di telpon. Aku tuh pengen mandiri. Duduk kan ti. Kamu tuh udah berapa lama ya kerja di sini? Sepuluh tahun ibu. Udah sepuluh tahun ya? Nggak berasa ya. Sepuluh tahun yang lalu itu, saya posisinya persis nih dengan kamu sekarang. Kayaknya waktu itu kamu baru lulus dari UI. Masih culun ya. Bedalah dengan kantian sekarang yang has a very good analytical skill. Juga udah jadi very good professional. Iya itu berkat ibu malah juga bu. Sebagai mentor saya. Saya belajar banyak sekali dari ibu. Tapi saya nggak pernah kan ngajarin kamu untuk pacaran sama klien? Hah? Nol, semalam ibu nggak bisa tidur. Mbok juga. Bapak juga nggak bisa tidur. Padahal mbok udah pijet-pijet di. Nggak bisa-pijet tidur juga non. Kasihan nyonya non. Aku janji kok bakal nelpon mami papi. Tapi kan aku nggak bisa nikah kalau aku nggak cinta sama orangnya. Ya kan? Iya mbok tahu. Kan mbok udah ngingetin dari dulu non. Cuma non aja yang masih nekat hubungan sama mas Niko. Mbok. Temenin Niki. Pijetin Niki. Iya. Nah non. Kalau mbok nggak pulang, non juga nggak pulang. Anunya bisa stres non. Jangan ya non ya. Jangan ya. Masa katanya non mau mandiri. Masih diikintilin mbok terus. Ya kan bisa mandiri sama mbok ya. Jangan banget pijetan mbok. Gue enak nih pake essential oil. Gue terlatih untuk selalu siap menghadapi segala hal. Tapi gue nggak pernah terlatih untuk gagal. Oprah Winfrey bilang, Failure is another stepping stone to greatness. But for the first time ever, I have doubt in Oprah. Saat logika tak lagi beriraman. Mungkinkah semesta menunjukkan jalannya. Selanjutnya, Halosy. Selanjutnya, Halosy. Selanjutnya, Kati! Kati, abang ku! Aku tahu kamu di sana. Woh. Apa-apa. Berbicara ke kepalaku. Aku nggak mau ngomong. Apa-apa. Berbicara ke kepalaku. Aku gak mau ngomong. Kati! Aku nggak mau ngomong. Cules, bisa nggak sih? Diam? Malu sama tetangga. enang gue dari awal tuh udah gak suka sama indra lagian gue juga heran deh kenapa lo bisa suka sama dia gue kemana-mana, gue bawa ke kawinan ke bioskop, semua jara-jara temolong jeles sama gue oh my god, this is a barberic nikki biasa aja deh ah ah gimana sih ah sorry ya mas, saya emosi mas, masa gak bisa solongin saya sih mas saya memang belum S2 tapi sudah lulus banyak banyak banking training program di KL di Hong Kong, di Singapore juga gak apa-apa gak S2 saya sih suka banget ya liat kamu tapi kita butuh yang muda umur 22 atau 23 gitu kayaknya kita ada yang ikutin deh ah ikutin ah ah iya tuh 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 oh my god jangan-jangan di detektif bayarannya Niko oh my god megak karakter gue di produksi kali ini sebagai kanti kanti ini dia, she's a very independent woman yang... Halo, aku Lutesha. Aku berperan sebagai Niki. Untuk Niki sendiri, personalitinya itu dia sangat spontaneous, masih childish. Terus dia very into yoga, vegan, spiritual. Dan dia cita-citanya itu pengen ke Tibet dan India. Aku berperan sebagai Indra. Indra itu orang sedikit manja. Soalnya dia berbesar sama keluarga yang sangat kaya, sangat ada nama. Ayo ganti baju. Ganti baju pakai baju yang sesungguhnya. Bukan ini ya, bukan itu. Kanti itu pangkatnya udah manajer. Dan dia di kantor punya kubikel sendiri. Kubikel yang lebih besar daripada yang lainnya. Kanti itu pangkatnya udah manajer. Kanti itu analytical skill-nya oke banget. Dulu dia kuliah ekonomi dan perbankan. Jadi kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang ngajuin kredit, Kanti yang analisa, di approve atau enggaknya. Kalau buat aku, it's actually one of my biggest passion right now. Kita yang udah usianya 40 ke atas. Yang udah sedikit banyak makan asam garam hidup. We need to share. Kalau aku memang passionnya, share-nya tuh ke perempuan. Somehow. Karena I believe yang ngedidik anak-anak bangsa tuh adalah ibu-ibu. Perempuan. Jadi, bukannya gak mau invest my time to boys. But, even though I have a son ya. But, I believe kalau kita ngajarin perempuan. Kalau kita invest in women. Itu kita akan merubah satu bangsa gitu. Yes. I would love and we should invest in our younger generation. Especially women. Yang paling susah di shoot itu menurut gue adegan gue sama Indra di tangga. Karena tempatnya sempit banget. Terus udah gitu. Emosinya pun kan sebenarnya dia mau marah. Tapi si Indra ini pinter banget ngerayu. Jadi, distracted ya gue mau marah tapi dicium-ciumin. Itu sih yang paling susah. Indra adalah businessman dari keluarga family of politicians and entrepreneurs. Dan dia harus ikutin apa yang keluarga mau. Karena Indra itu apa ya? Tipe cowok yang metroseksual, full of himself, apa ya? Arogan dan lain-lain. Saya gak pernah kah ngajarin kamu untuk pacaran sama klien? Situasinya very unexpected buat Kanti. Apalagi dia tuh udah bekerja sangat keras untuk sampai di posisinya dia sekarang ini gitu. Dan yang bikin dia paling keselnya adalah ini kesalahan sangat clumsy gitu. Bodoh gara-gara laki-laki. Kalau misalkan dia dipecat karena dia tidak perform dengan baik mungkin dia masih bisa lebih terima gitu. Tapi karena alasannya pun gara-gara pacaran sama klien. Dan dia somehow juga menyalahkan dirinya sendiri dan I think dia perlu banyak waktu untuk heal dan memaafkan dirinya sendiri dan Indra gitu. Yang itu susah banget gak tau apakah dia bisa memaafkan Indra atau enggak. Masih gitu deh kalau kita udah kerja terus kita punya nih kayaknya wah nih anak nih I'm counting on him or her big time. Karena gue ngeliat potensi di anak ini kayaknya dia akan grow so much and he's going to be a successful person in what he does. Eh terus tiba-tiba di tengah-tengah jalan dia melakukan tindakan yang kayak aduh kenapa dia melakukan itu. Tapi segera-gera banget sih ya jadi kesel lah pasti. Kebetulan aku udah beberapa kali project bareng sama Richard di film dan maupun off air. Dan kita lumayan sering hangout. Jadi sebenernya untuk build up the chemistry tuh udah gak susah gitu. Tapi karena udah temen banget adegan ciuman dan segala macem itu jadi canggung banget gitu loh. Cause I never see him that way. Terus tapi ya menyenangkan sih maksudnya udah kerja bareng sama dia lagi gitu. Dan kali ini role yang berbeda karena kan sebelumnya dia jadi pacarnya adik gue gitu. Sekarang dia jadi pacar gue. Karena dia smart, intelligent, independent, she's an ambitious woman. I think Indra find those qualities really important in Kanti. Sampai disuruh yoga, panas-panasan. Karakter saya dan Niki itu sangat berbeda. Bener-bener beda banget. Niki itu orangnya sangat ceplas-ceplos. Udah kalo gak ada waktu keluar aja sana pergi. Free spirited. Pokoknya dia yang happy-happy lah. Happy go lucky. Nah, sedangkan saya sendiri Lutesia, saya anaknya gak terlalu cheerful. Saya kalo ngomong tuh kayak gini datar. Misalnya mengekspresikan sebuah emosi gak terlalu keluar. Ya datar-datar aja lah. Ini sangat challenging sih buat saya. Karena saya harus menjadi orang yang berbeda. 180 derajat seperti Niki. Jadi Niki tuh sering baca buku tentang yoga dan meditasi. Dan mostly tuh akarnya dari negara-negara tersebut. Tibet, Nepal, dan India. Dan si Niki ini sangat terinspirasi oleh culture di negara tersebut gitu. Emang akar-akarnya tuh kayak misalnya Dalai Lama, yoga, meditasi tuh akarnya dari negara tersebut. Ini gue! Niki! Itu pada awalnya gak yakin sama Niko. Karena dijodohin sama keluarganya. Mungkin untuk bisnis kali ya. Mungkin pas dijodohin si Niki nya itu iya-iya aja. Kayak iya go with the flow lah. Lihat ntar kayak gimana. Kalo misalnya cocok yaudah. Kalo misalnya gak cocok yaudah bodo amat gitu. Nah, tapi pas hari H pengen nikah. Dia gak yakin. Yaudah kabur aja. Karena dia emang anaknya tuh kalo misalnya ada masalah langsung kabur. Udah. Mungkin karena Kanti itu berapa tahun lebih dewasa daripada Niki. Dan Kanti itu orang yang selalu Niki ceritain tentang si Niko. Soal perjodohan ini dan lain-lain. Terus kalo misalnya Niki kabur ke teman komunitas yoganya dan meditasinya. Pasti mereka akan nasehati Niki. Ntar karma loh. Ntar karma gitu. Tapi kalo misalnya Kanti enggak. Jadi yaudah. Kayaknya dia prefer Kanti. Dan emang mereka udah temenan sejak kuliah. Emang udah dari dulu. Jadi emang best friend aja. Ahli ekonomi gitu. Kayak ibu Sri Mulyani atau Miranda Gultom. Kayak ibu Sri Mulyani. Well. Who run the world? Girls. Definitely. So nowadays. A lot of women are kicking ass. And taking names. In every field of their expertise. So. I think it's very important to have a role model. Karena a lot of women these days. They're trying to make a better place for people. But especially women. Dan anak-anak muda sekarang penting banget. Untuk punya role model yang positif gitu. Jadi gak cuman sekedar main gadget. Gak ada juntrungannya. But they also have a goal. And they also have aspiration. Mau menjadi apa. So it's very very important. Pertanyaan. 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 Kalau gue sih. Senang. Deg-degan juga. Soalnya. Kanti. In real life. Beda banget. Sama gue. Kita kayak. Switch body sih ya. Banget. Kalau gue sebenarnya. Kedikinikian banget. Sedangkan gue kekanti-kantian banget. Jadi susah. Yang halu gue sebenarnya. Betul. Yang lebih logik sebenarnya gue. Iya. Jadi ketukar. Jadi she's quite proud of herself. Dia gak tau aja apa yang akan menimpa hidupnya. Dan halu itu kan sebenarnya kata yang sering dipakai sama anak-anak jaman. Sebenarnya kependekan dari halusinasi. Mendeskripsikan antara realita dan fakta gitu. Jadi nanti di series ini kita akan membahas seputar itu. Ngapain? Mungkin selesai dulu. Bye. Ntar kayak gini. Makanya nonton terus ya. I'll see you on the next video. Namaste. Namaste. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!